Hai guys, sebelum nonton videonya saya, saya mau bertanya sama kalian Di dalam kotak ini kira-kira ada berapa zeytin ya Untuk kalian yang mau tebak, silahkan kasih jawabannya di komen ya Dan untuk mengetahui jawabannya, silahkan kalian follow terus videonya sampai selesai Selanjutnya saya memperkenalkan anak saya, Gorkam Tante Tablinya ke sengkelian? Merhaba arkadaşlar, ben Gorkam 6 yaşındayım, seneye 1. sınıfa gidiyorum Anne, sendeyiz Tamam, teşekkür ederim Anakku bilang katanya, aku namaku Gorkam, umurku 6 tahun Kedepannya saya sudah mau jadi kelas 1 katanya Gorkam Beni yardımcı olabilir misin oğlum? Evet Salçayı getirebilir misin bana? Evet, annacığım getirdim Kedepannya saya tidak sudah belajar Nah, teman-teman saya mau memperkenalkan ini kalau di Turki namanya salca Yang kalau kita di Indonesia itu bilang saus tomat Nah, ini salca ini 100% ini bahannya tomat ya, tomat Kalau di Turki itu mereka kan banyak punya kebun tomat nih Jadi, mereka kalau untuk salca nih bisa bikin kayak homemade ya, bikin di rumah Kalau di Turki nih, salca Nah, hampir di setiap makanan mereka gunakan ini sebagai tambahan di dalam makanan Nah, kalau ini saus tomat ini, katanya kalau di Turki itu bikinnya gampang banget Dibikin tomat Dibikin tomat Kumpulin tomat jadi satu kresek apa seberapa gitu Terus tomatnya dibelah Nah, udah gitu dimasukin dah apa namanya Ini garam Banyak garam Udah gitu dijemur Nah, sesudah dijemur Ini tomatnya katanya diinjek-injek gitu ya Diinjek-injek terus sampai keluar airnya gitu katanya Nah, udah gitu air tomatnya direbus di rumah Sampai meluap-luap gitu katanya ya Nah, udah gitu Ini kan kayak bikin kalau di Indonesia itu kita bikin minyak kelapa ya Nah, kayak gitu dah Nah, kalau tomatnya ini airnya kalau direbus kan panas ya Udah gitu air sama ini tomatnya itu jadi apa Apa namanya Jadi dua bagian airnya meluap ke atas dan terus tomatnya itu merendap di bawah Apa di bawah tempat wajan ke apa gitu yang dipakai Nah, itulah jadinya salca Nah, kalau di Turki itu Kalau setiap makanan itu tanpa salca katanya sih nggak enak gitu ya Kalau kayak kita itu di Indo itu saus tomat gitu Dan selanjutnya kita melaju kepada zaitun Görkem, alabilir misin? Evet Anneciğim, koyuyorum Neymiş bu? Zeytin 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 Yani buradaki zeytin demişler Evet Peki şimdi zeytin neye ne kullanıyoruz biz? Şimdi olmazsa olmaz zeytin çok tatlıdır Nerede mesela? Ne kullanmak için? Mesela çok sağlıklıdır Mesela çok sağlıklıdır Evet Evet Zeytin 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 Nih Ini nih tak lihat itu ada dua warna ya yang hitam sama yang mijau nah kalau di turki itu kita breakfast breakfast itu di setiap breakfast pasti ada ini nah selanjutnya olive oil yaitu minyak zaitun keurauk yang ada bilir tamam terima kasih terima kasih terima kasih ini minyak zaitun ini ada burda di UK di turki mereka bilang zeytinya kalau kalau dalam di turki itu mereka bilang kalau sering minum ini katanya umurnya panjang loh benar gak sih katanya kalau orang turki itu umurnya berapa ya 60 berkisaran antara 60 sampai 70 nah kalau pas mau mengkonsumsi ini katanya kalian itu bisa berumur panjang sampai 100-110 tahun tapi gak tau ya kalau kalau emang benar gue juga mau minum ah biar apa biar umur gue juga panjang biar apa sehat katanya biar gak sakit-sakitan gitu nah kalau di turki itu minyak ini biasanya mereka pakai kalau bikin makanan nah seperti di turki itu ada namanya sarma nah sarma nanti kita bahas belakangan ya kalau sarma itu pakai minyak ini rasanya lebih enak lebih lezat gitu nah ciri khasnya di turki itu mereka bilang tuh zeytin ya ya praksar massa nah ini juga bagus buat kecantikan buat rambut buat apa ya buat kalau dicampurkan sama body lousin kalau gak salah ya nah ini minyak zeytin ini banyak manfaatnya loh kalau kalian mau umur panjang sampai 100 tahunan kalian bisa mengkonsumsi olive oil ya dan gue nih kayaknya apa rekomendasi banget ya apa namanya biar biar umurnya panjang nah gue juga mau minum selanjutnya nah kalau yang lain lagi adalah ada satu lagi nih nah kalau ini apa ya namanya apa sini penir nah ini nih kalau di turki tuh kalau orang turki tuh banyak sekali namakan penir penir namanya kalau biasanya mereka tuh campurin di evet kalau di turki biasanya tuh apa jajanan orang turki tuh loh pasti ini lupa kebanyakan ini disampurin di dalamnya kalau misalnya namanya borek borek nah kalau orang turki tuh kebanyakan ya bikinnya borek gitu ya gak kayak kita loh kalau kita kan jajanan mesti yang manis-manis coklat gitu ya kalau mereka tuh nih pakainya finish ini produk untuk kesehatan biar sehat jasmani dan rohani katanya untuk kalian semua untuk hari ini kalian cukup ya udah berapa berapa apa ya berapa yang gue kenalin sama kalian dan terima kasih untuk perhatian kalian dan untuk menambah ilmu untuk memperkenalkan makanan-makanan orang turki nah disini untuk untuk mengetahui lebih lanjut nah silahkan follow youtube-nya kita ya disana kita akan bercerita banyak apa tentang makanan ke apa ke tempat-tempat yang indah nanti akan saya bagikan semua sama kalian nah jangan lupa ya follow terus me oiku zedekler dan kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya jangan lupa subscribe dan like-nya dadah goodbye guys nah terima kasih sama kalian semua telah menonton video sama saya sampai terakhir dan seperti yang saya katakan pertama di dalam kotak ini ada berapa zetin yang ada di dalamnya nah untuk kalian semua saya kasih tahu jawabannya itu 117 biji zetin nah untuk untuk video selanjutnya jangan lupa ya di subscribe dan ikuti terus apa yang saya bagikan sama kalian dan terima kasih si selamat menikmati